Intro Halo semuanya, selamat siang. Pada hari ini, saya ingin menjelaskan pada kalian mengenai abstract class dan interface. Pada video sebelumnya, kita sudah membuat beberapa class seperti ini ya, di mana si monster kecoa dan ubur-ubur ini adalah turunan dari monster. Nah, sekarang kalau saya punya list monster, saya bisa buat seperti ini juga dong. Monsters, titik add, lalu disininya object dari monster. Ini kalau saya jalankan, jadi ada 4 monster, yaitu ubur-ubur, kecoa, ubur-ubur, lalu ini monster yang biasa. Nah, pada kenyataannya, yang namanya object dari si monster ini kan harusnya nggak ada, bener nggak? Yang ada itu cuma monster ubur-ubur, monster kecoa, dan monster yang lainnya. Nggak mungkin ada satu buah monster yang dia itu global jenisnya, jadinya dia bukan monster kecoa, bukan monster ubur-ubur, dan juga bukan monster lainnya. Jadi seharusnya si monster ini nggak ada objectnya. Sama seperti kalau di dunia nyata itu anjing. Kan di dunia nyata nggak ada binatang yang bener-bener cuma anjing doang, yang bener-bener global. Pasti ada jenisnya dong, yang ada objectnya itu ya anjing cow-cow, anjing herder, anjing pitbull, nah itu ada. Sama seperti juga mamalia. Nggak ada binatang itu bener-bener cuma mamalia aja gitu. Pasti ada jenis spesifiknya. Misalnya sapi. Sapi juga kan nggak mungkin sapi doang. Misalnya sapi wagyu, sapi apa, nah itu kan ada jenis-jenisnya. Jadi si mamalia itu kan sebenarnya cuma template. Jadi yang disebut mamalia itu seperti ini loh. Nah, begitu pula dengan si monster. Jadi seharusnya monster ini tuh nggak mungkin dibuat objectnya. Nah, untuk mencegah si monster ini dibuat objectnya, maka kita perlu menyatakan bahwa si monster ini adalah abstract class. Jadi di sini kita tinggal buat jadi abstract class. Kalau kita sudah buat jadi abstract class, maka di main dart ini kita udah nggak bisa lagi buat object dari monster. Ini kita hapus. Kalau kita jalankan, ya jadi cuma tiga aja ya. Nah, karena si monster ini adalah abstract class dan difungsikan sebagai template, oleh karena itu si monster ini nggak wajib punya metode yang harus ada implementasinya. Maksudnya apa? Seperti ini. Kalau kalian punya kelas segitiga, kelas segi empat, kelas lingkaran, nah itu semua kan punya luas. Oleh karena itu, mereka saya buat menjadi turunan dari kelas bangun datar. Dengan demikian, metode luas itu bisa saya taruh di kelas bangun datar tadi. Nah, karena si kelas bangun datar itu hanya digunakan sebuah template, maka dia akan saya buat menjadi abstract class. Nah, berikutnya, untuk metode luas yang ada di bangun datar tadi, itu kan kita nggak bisa tulis implementasinya seperti apa. Kenapa? Karena untuk setiap bangun datar, kayak lingkaran, segitiga, terus segi empat, dan yang lainnya, itu kan punya rumusnya masing-masing. Jadi, nggak mungkin saya langsung ketik di kelas bangun datarnya, karena saya nggak tahu apa yang harus saya ketik. Oleh karena itu, kita nggak bisa tulis implementasinya. Nah, kalau misalnya kelas si bangun datar itu adalah abstract class, maka tidak wajib itu harus diimplementasi. Untuk contohnya, saya akan buat metode move untuk di monster. Jadi, semua monster itu dia bisa bergerak, bisa move. Cuma caranya beda-beda nih, tiap monster. Sekarang kita pindah ke monster dart. Di sini saya buat satu buah metode, string move, kurung buka kurung tutup. Nah, ini saya titik koma aja langsung. Jadi, saya nggak memberikan implementasinya. Nah, secara otomatis, semua kelas yang merupakan turunan dari monster, yaitu si monster kecua dan monster ubur-ubur, mereka menjadi wajib harus memberikan implementasi pada si metode move ini. Sekarang kita ke monster ubur-ubur dulu. Nah, untuk menimpa method move yang diturunkan dari monster tadi, kita bisa tulis seperti ini. Add, override, seperti ini ya. Lalu string, di sini ada move ya. Kita enter. Nah, sekarang kita buat implementasinya. Dia nge-return apa. Misalnya, kalau monster ubur-ubur itu bergeraknya berenang-renang. Seperti ini. Sedangkan si monster kecua itu, dia jalan ya. Nah, ini bisa seperti ini. Tinggal klik create satu missing override ya. Langsung dibuatin ya. Ini dia jalan-jalan santai. Misalnya seperti ini. Nah, sekarang kalau kita ke main dot dart, ini kita suruh move. Kita jalankan. Jadi seperti ini. Berenang-renang, jalan-jalan santai, berenang-renang. Nah, keyword override ini, itu tidak hanya bisa dipakai untuk metode yang belum ada implementasinya, tapi juga bisa dipakai untuk metode yang sudah ada implementasinya. Contoh, di monster, eat human itu sudah kita buat ya. Seperti ini. Girl, delicious, yummy. Misalnya, untuk si ubur-ubur, dia itu cara makannya beda. Jadinya tidak sama seperti yang lain. Oleh karena itu, saya ingin menimpa, diganti. Itu caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Override, string, nah disini ada eat human ya. Tinggal kita enter. Nah, disini defaultnya itu adalah return super.it human. Maksudnya apa? Dia memanggil metode eat human dari super. Super ini maksudnya apa? Super ini adalah kelas parent dari si monster ubur-ubur, yaitu si kelas monster. Jadi sebenarnya ini masih nge-return eat human-nya punya monster. Jadi kalau disini saya pasang eat human dan dijalankan, ini tetap aja sama. Girl, delicious, yummy. Nah, karena itu kita ganti dulu disini. saya ganti jadi sedot-sedot asik. Oke, saya hapus. Kita jalankan ya. Nah, sudah ganti ya. Jadi kalau ubur-ubur sekarang bukan pakai yang dari monster. Jadinya ganti seperti ini. Sedot-sedot asik. Bukan girl, delicious, yummy. Nah, penjelasan berikutnya itu adalah mengenai interface. Untuk interface sendiri, saya akan berikan satu contoh kasus. Misalnya seperti ini. Jadi disini kan kita udah punya monster ubur-ubur sama monster kecoa. Sekarang saya mau buat monster ucoa. Nah, monster ucoa itu apa? Monster ucoa itu adalah monster ubur-ubur yang sudah dikawin silangkan dengan monster kecoa. Jadi monster ucoa. Nah, monster ucoa itu, dia tuh monster ubur-ubur. Cuman dia bisa terbang kayak kecoa. Nah, permasalahannya disini adalah si monster ucoa itu mau dibikin turunannya siapa? Kalau saya taruh di turunannya monster, itu bakalan banyak kodingan yang harus kita ulang lagi. Karena si monster ucoa ini, dia tuh monster ubur-ubur. Jadi semua properti yang ada di ubur-ubur harusnya dimiliki oleh monster ucoa. Kalau kita buat turunan dari kelas monster, berarti semua properti ubur-ubur harus kita copy-paste lagi. Kita buat ulang. Nah, itu jelek tuh. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya saya buat dia menjadi turunan dari monster ubur-ubur. Kalau saya buat turunan dari monster ubur-ubur, metode fly-nya dari si kecoa, ini juga jadi double. Saya harus buat lagi di monster ucoa. Nah, kalau misalnya monster ucoa ini dikerjakan oleh anggota tim saya yang lain, bisa aja namanya beda. Bukan fly, tapi terbang. Nah, nanti bisa jadi ada yang gak konsisten nih. Kalau misalnya monster yang dibuat ada banyak. Yang satu fly, yang satu terbang pakai bahasa Indonesia, yang satu mungkin pakai bahasa Jerman. Jadi bisa beda-beda. Oleh karena itu kan harus ada template. Tujuannya si ekstensi itu kemarin kan juga untuk template ya. Nah, sekarang gimana? Kalau misalnya dijadikan turunannya dari kecoa juga sama. Fly-nya sama, tapi semua properti ubur-uburnya harus saya copy. Lagian juga aneh ya, monster ucoa itu kan monster ubur-ubur. Harusnya dia turunan dari si monster ubur-ubur. Nah, sekarang solusinya harus seperti apa? Itulah sebabnya kita perlu membuat yang namanya interface. Jadi interface itu juga sama, seperti abstract class, template. Tapi template-nya itu bukan untuk dijadikan turunan, tapi lebih ke arah kayak kumpulan skill seperti itu. Jadi untuk kumpulan-kumpulan metode atau properti yang harus dimiliki oleh kelas yang mengimplement si interface tadi. Contohnya si fly. Nah, untuk di java atau si sharp itu ada yang namanya interface. Tapi kalau di dart itu nggak ada yang namanya interface. Jadi tetap aja kita buatnya kelas, tapi kita buat abstract class. Sekarang supaya lebih jelas, saya kasih contoh ya. Di sini klik kanan, new file, flyingmonster.dart. Nah, di sini kita buat abstract class, flyingmonster. Nah, untuk semua flyingmonster, itu harus punya metode fly. Jadi di sini saya buat string fly. Nah, sekarang kita ke monster kecoa-nya. Jadi si monster kecoa, selain dia meng-extend monster, yaitu merupakan turunan monster, dia juga meng-implement skill dari flyingmonster. Nah, dia harus meng-override si fly ini. Jadinya override string fly, mengembalikannya itu siung. Ini udah nggak masalah ya, karena si monster kecoa udah buat. Nah, sekarang kita buat lagi yang namanya monster ucoa. Klik kanan, file monster ucoa.dart. kelas monster ucoa. Nah, ini extensenya monster ubur-ubur. Lalu dia implement dari flyingmonster. Nah, kita harus override si fly-nya. Fly-nya kita ganti terbang-terbang melayang. Nah, sekarang kita ke main. Kita buat di sini. Ada monster ucoa. Di sini saya kasih if. If jika cm-nya itu adalah flyingmonster, maka saya akan minta si ms.flyingmonster.fly. Kita jalankan. Siung itu si kecoa. Terbang-terbang melayang itu si monster ucoa. Jadi seperti ini untuk si interface. Lalu apa bedanya si interface yang dengan menggunakan implement dengan abstract class yang menggunakan extends. Bedanya seperti ini. Sebuah kelas itu hanya bisa extends atau merupakan turunan dari satu parent aja. Jadi nggak bisa dia dari banyak parent. Tapi kalau implement, karena itu adalah bisa dibilang skill ya dalam tanda kutip, itu bisa implement banyak dari interface. Contoh, misalnya untuk di monster ucoa ini yang tadi ya. Di sini. Saya buat di sini supaya cepat ya saya codingnya di file yang sama. Saya buat abstract class. Ini interface. Ini basket player. Jadi misalnya ini adalah interface untuk objek-objek yang bisa bermain basket. Termasuk manusia, termasuk hero, termasuk siapapun yang bisa bermain basket. Nah ternyata si monster ucoa ini dia adalah monster ubur-ubur yang juga bisa main basket. Nah berarti di sini kita bisa kasih juga koma basket player. Seperti ini. Jadi bisa banyak ya. Dia mengimplement interface-nya. Tinggal kita tambahkan di sini metode-metode apa aja yang harus dimiliki oleh si basket player. Maka di sini harus di override. Seperti itu. Nah ini saya hapus lagi. Jadi hari ini kita sudah belajar yang namanya abstract class dan juga interface. Ada juga yang namanya mixing. Itu juga mirip-mirip dengan interface. Hampir mirip. Tapi akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Supaya nggak ngebul nih kepalanya. Oke. Jadi sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.